Pengen ngasih tau ke orang, ta'ajud ini nikmat banget loh. Maha melekan sunnah itu nikmat banget loh. Ternyata ta'at itu nikmat banget loh. Nah, Masya Allah luar biasa ya. Dan hebatnya Abi apa yang tadi Mama bilang. Abi itu tidak menganggap ibadah itu hal biasa. Tapi hal yang luar biasa, hal spesial. Pengen ibadah, kalau kita kan yang penting tutup awarat, udah, selesai. Kalau Abi, mandi dulu. Pakai baju yang bagus. Pakai minyak wangi-wangian. Jadi seakan-akan bukan biasa aja ya. Kemudian saya ibadah sunnah yang Abi lakukan, itu Pak Ki Abi mewajibkan diri sendiri. Jadi kalau kita kadang masih ada bolongnya, mungkin hari ini ta'ajud. Besok lusa enggak, kemudian ta'ajud lagi, besoknya lagi enggak. Tapi kalau Abi enggak, karena itu mewajibkan pada dirinya untuk tetap salat ta'ajud dan berputus. Tuh teman-teman, jadi Abi itu beda. Kalau misalnya sunnah, sunnah itu apa? Sunnah itu bila mau dilakukan, mendapat pahala ya. Kalau misalnya enggak dilakukan, ya enggak apa-apa. Tapi bagi Abi, sunnah itu, kebiasaan-kebiasaan Nabi itu, sudah menjadi seakan-akan wajib bagi Abi. Masya Allah. Jadi ada satu hadis yang bagus banget. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku, maka dia cinta kepada aku. Barang siapa yang cinta kepada aku, karena mengamalkan sunnah. Maka dia bersama aku disuruhkan nanti. Kayaknya Abi tergiru banget sama hadis ini ya. Sampai-sampai Abi walaupun sakit pun, masih mengamalkan sunnahnya. Makanya Abi pernah bilang, orang yang sakit itu, bukan orang yang sedang sakit. Tapi orang yang sakit itu, ketika Allah perintahkan, tapi dia enggak mau mengamalkan. Enggak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Itu yang sakit. Sebegitu ya. Mak Cotru terus berapa tadi apa? Kemudian Abi juga mengamalkan wudhu. Coba klik kanan di sini. Itu kalau, coba bayangkan, Abi itu sakit. Abi itu badannya rumah. Kemudian enggak boleh banyak gerak. Kalau Abi mau ke kamar mandi, itu harus dipapah. Tapi dalam keadaan demikian, Abi tetap harus maunya wudhu. Itu Abi enggak, apa ya, semangat tinggi luar biasa. Jadi bantal wudhu, bantal wudhu yang penting. Sepertinya wudhu itu make up-nya Abi. Ini banget gitu. Jadi kalau misalkan yang lain-lainnya make up-nya minyak wangi. Kemudian berbedak-bedakan. Kalau Abi, kalau enggak berwudhu, itu enggak pede. Itu sayang. Jadi kalau Abi mau berangkat dakwah, berangkat dakwah kemanapun, itu harus dalam keadaan berwudhu. Jadi kalau udah wudhu itu, Abi bilang sama Mama, sayang kakak itu kalau udah wudhu, rasanya gimana ya? Rasanya tuh bahagia banget. Kayak gimana seperti membentengi diri kita gitu loh wudhu. Nah, Amr sudah enggak wudhu ya. Kayaknya kalau belum wudhu itu belum pede ya. Jadi, Ma, tadi bagus banget. Abi itu memang menganggap wudhu ini hal yang sangat luar biasa, Ma. Bahkan sebelum tidur, Abi wudhu. Iya. Bangun tidur wudhu. Itu sehari Abi bisa wudhu 20 kali. 20 kali, Masya Allah. Jadi batal wudhu, batal wudhu. Iya. Jadi, Ma, pas Abi di rumah sakit, Amr kan sempat duduk di samping Abi. Nemanin Abi dari Abi serawih sampai subuh, sampai tahajud. Amr duduk di samping Abi, ngeliatin Abi aja. Ternyata Abi ngapain? Abi tidur, bangun, batal kan. Kena sakit, bangun. Karena bangun batal, wudhu lagi. Tidur lagi. Bangun lagi, batal lagi, wudhu lagi. Bangun lagi, batal lagi, wudhu lagi. Sampai 7 kali. Sampai segitunya. Amr bilang, Abi, Abi, apa, gini banget. Udah lah, gitu. Gak apa-apa, istirahat aja. Abi lagi sakit, gitu. Kenapa? Amr bilang gitu ya. Yang, apa, yang wajib aja. Kalau misalnya kita sakit, itu gak apa-apa, kan. Apalagi yang sunnah. Nah, ini Abi gak mau. Gak mau. Gak mau. Harus sempurna. Harus sempurna. Masya Allah, Abi itu sangat, sangat luar biasa. Nah, teman-teman. Ini buat, apa, sambil kita jelasin. Teman-teman yang mau ngasih pertanyaan, boleh. Yang masih, yang mau ngasih pertanyaan, nanti insya Allah kita jawab. Silahkan, silahkan, Abi lagi. Kemudian, Abi juga sangat menjaga duha, Nia. Duha? Iya. Itu duha, kalau duha itu, mama masih ingat, ya. Itu Abi mempraktekkan duha itu dari Abi masih kecil, SD, kelas 2. Itu Abi yang bercerita sendiri kepada mama. Itu duha, Abi gak pernah tinggalkan. Gak pernah putus duha? Gak pernah putus duha. Dari kapan, Tuhan? Dari Abi masih sekolah SD, sayang. Dari SD ya? Kalau duha hanya dari SD. Tapi kalau yang 7 sunah yang lainnya, 1 minggu setelah menikah, ya. Oh, begitu.